Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara kita awali Kompas, jember dengan informasi pertama. Seorang remaja di Pasuruan, Jawa Timur, tega membunuh teman sendiri hanya karena ingin mengambil motornya. Modusnya pelaku mengajak korban keliling naik motor, kemudian ditikam dari belakang, dan jasadnya dibuang di lapangan sepak bola. Taufik Hidayat, usia 19 tahun, warga desa Kelangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, akhirnya ditangkap polisi pada Senin siang. Remaja ini terbukti membunuh teman sendiri, yakni Ahmad Yudi, usia 17 tahun. Pembunuhan dilakukan saat pelaku mengajak korban jalan-jalan ke daerah Kecamatan Beji dengan mengendarai motor berboncengan. Saat berada di pinggir lapangan bola, pelaku mengambil belati yang diselipkan di pinggangnya, kemudian ditusukkan ke korban sebanyak sembilan kali. Pelaku juga menggorok leher korban hingga benar-benar tewas. Pelaku kemudian membawa kabur motor, HP, dan barang-barang milik korban, lalu dijual ke salah seorang kenalannya. Uang hasil penjualan digunakan untuk menebus motornya yang digadaikan, dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya. Terus mari mati ini sampai melayu apa? Pembunuhan berencana ini terjadi karena tersangka mengincar motor dan HP korban. Padahal antara korban dan tersangka merupakan teman supermainan dan satu sekolah. Yang bersangkutan tertarik untuk memiliki HP korban, memiliki kendaraan bermotor korban. Jadi berangkat dari rumah, itu janjian untuk jalan-jalan ke satu tempat. Dan ternyata begitu sampai di lapangan desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji ini, korban dihabisi di lokasi dengan menggunakan sangkur. Ini yang digunakan oleh yang bersangkutan. Tersangka bakal dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Sebelumnya warga desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, dihebohkan dengan penemuan mayat di pinggir lapangan bola pada 23 Maret lalu. Bapak Bula Rifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Tibur Bapak Bula Rifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Tibur